Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar melaksanakan seleksi calon pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Banjar tahun 2019 di Gedung Sultan Suleiman Martapura pada Selasa 19 Februari 2019. Seleksi calon pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Banjar tahun 2019 ini dibuka langsung secara resmi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar. Ada pun beserta yang mengikuti seleksi tersebut adalah siswa-siswi yang berasal dari berbagai sekolah menengah atas atau sederajat yang ada di Kabupaten Banjar. Dengan jumlah terdaftar sebanyak 172 orang yang terdiri dari putra sebanyak 85 orang dan putri sebanyak 87 orang. Dari jumlah itu nantinya akan dicari sebanyak 21 orang yang akan menjadi pengibar bendera saat upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2019 nantinya. Hari ini kami melaksanakan seleksi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Banjar tahun 2019. Pelaksananya selama 3 hari ke depan, mulai hari ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti hari ini ada kesehatan, kemudian besok ada kesemaktaan. Besok insya Allah kita laksanakan di Sedion Demang Leman, sampai hari ketiga kita penentuan. Untuk peserta sendiri Pak, ini kan dari SMA seluruh Kesehatan Kabupaten Banjar atau memang dipilih? Kita undang, kita berikan surat kepada seluruh sekolah. Kami berharap sebanyak-banyaknya ada perwakilan sekolah lah seperti itu. Memang dengan para pelatih pengalaman beberapa tahun, kita berusaha juga memeratakan. Jadi ada perwakilan di wilayah Sungai Pinang, misalnya di Mataraman, di mana. Tapi kita juga tidak menghindari kualifikasinya, kualifikasi tinggi badan, berat badan, kemudian keterampilan dia juga. Termasuk ini juga kami menyeleksi untuk dikirim ke provinsi. Mudah-mudahan dari provinsi tadi bisa ada yang terpilih ke nasional. Untuk Pak, dari tahun kemarin apakah ada peningkatan Pak untuk jumlah peserta? Tahun kemarin berapa masalah? Pembangunan dua. Dua ratusannya. Dari awal Pak? Ya, memang kurang lebih seperti inilah. Tapi ini mungkin agak, saya lihat di daftar hadir tadi, ada yang mendaftar tapi tidak datang ternyata. Memang kita data ternyata Sungai Pinang tidak ada perwakilan. Tidak ada perwakilan entah kenapa. Mungkin kita terbuka antuk umum jadi tidak ada undangan khusus untuk sekolah tertentu Pak. Harapannya ke depan Pak? Ya, harapannya hasil seleksi ini adalah yang terbaik kita pilih. Kemudian mereka bisa melaksanung tugas sebaik-baiknya selaku pasukan pengibar bendera. Kemudian juga dari yang ke provinsi kami berharap bisa ke nasional. Karena kita sudah pernah beberapa tahun lalu yang ke nasional. Bahkan di nasional itu pasukan pengibar yang dari kita ini dari sisi memang terkena religius daerah kita. Itu di antara teman-temannya dia yang selalu menjadi misalnya imam sholat. Ada kejadian menarik saat acara pembukaan seleksi calon pengibar bendera pusaka Kabupaten Banjar ini. Dimana saat acara berjalan, sejumlah peserta putri jatuh pingsan. Hal itu terjadi mungkin karena mereka serupa sarapan pagi. Untuk seleksi ini nantinya akan dilaksanakan selama 3 hari. Dari tanggal 19 sampai 21 Februari 2019. Dimana untuk hari pertama akan dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Hari kedua kesehatan. Dan hari ketiga kesamaptaan yang akan dilaksanakan di Stadion Demang Leman Indrasari. Ada pun materi seleksi yang akan dinilai meliputi kesehatan, baris berbaris, potensi bakat keterampilan dan kesenian, pengetahuan umum, bahasa Inggris dan pengetahuan kepemudaan. Umar Topik, Komin Pabanjar, melaporkan.